Sementara itu dari Banyuasin dilaporkan kemacetan panjang kembali terjadi di Jalintim, Palembang, Betung tepatnya kilometer 16 yang disebabkan karena ada kendaraan mogok serta tidak adanya petugas dari kepolisian maupun dishub mengatur lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di Jalalintas Timur tepatnya di kilometer 16 disebabkan karena truk mengalami pecah strumbung roda belakang. Kemacetan ini sendiri sering terjadi yang disebabkan lambatnya penanganan yang dilakukan polisi dan dishub sehingga kendaraan yang melintas harus menunggu lama. Dari informasi yang diperoleh, setidaknya truk yang pecah strumbung sudah terjadi sekitar pukul 1 siang. Dari pantauan PalTV, kemacetan panjang banyak kendaraan pribadi memilih untuk melaju melawan arus. Para pengendara khususnya kendaraan pribadi tidak memperdulikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Pengendara hanya berharap macet yang terjadi tidak sampai berkepanjangan karena biasanya bila Jalalintim terjadi kemacetan akan terjadi sangat lama. Sulaiman PalTV